Sejumlah polisi dengan senjata lengkap berjaga di beberapa titik, mulai dari luar hingga pintu masuk Polres Metro Bekasi. Penjagaan diperketat menyusul aksi teror yang terjadi dan menyerang markas kepolisian Polres Tabes Medan pada Rabu pagi. Satu persatu tamu yang datang diperiksa oleh petugas di pos penjagaan, termasuk memeriksa barang bawaan yang dibawa para tamu. Selain memperketat pengamanan di Polres, polisi juga memperketat pengamanan di masing-masing Polsek. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya orang tak dikenal yang sengaja melakukan aksi teror serupa. Tak hanya memeriksa tamu, sejumlah personil yang berjaga juga diingatkan untuk tak segan bertindak tegas, jika ditemukan orang yang mencurigakan dan membahayakan petugas. Seiring dengan kejadian yang dialami oleh Polres Tabes Medan, tentunya kami langsung mengantisipasi, dimulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan siapapun yang akan masuk komando Polres Metro Bekasi Kota, kami lakukan pemeriksaan, termasuk sarana-prasarana untuk lebih safety lagi, dari mulai depan juga sudah dipasang terkait dengan water barier, kemudian tutup buka, akses yang akan masuk ke gerbang Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya pelaku membunuh diri meledakan bom di Polres Tabes Medan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan jaket ojek online. Hingga saat ini pihak kepolisian Mabes Polri belum bisa memastikan identitas pelaku membunuh diri yang terjadi di daerah Medan tersebut. Amarullah, Bender TV, Bekasi